Halo Travelers, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari WearInitia di Product Battle, segmen YouTube WearInitia di mana kita akan membahas travel equipment dari 3 price point yang berbeda. Pertama, kita bakal punya nama Lite 322. Yang kedua, kita bakal ada Theodore Hoga Series. Dan yang terakhir ada LBB Brakeway Eclipse Edition. Seperti biasa, ada 4 aspek yang akan kita bandingkan dalam setiap Product Battle. Pertama, kita akan membalikkan dari aspek ukuran dan kapasitas. Yang kedua, fitur dan desain. Yang ketiga, material dan konstruksi. Dan yang terakhir, pastinya kalau ngomongin tas, gak mungkin kita gak ngomongin kenyaman. Tas Roll Coop pertama, nama Lite 322. Ini yang ada di gue ini, warnanya burgundy. First impression-nya, ini dibilang fashionable. Ya enggak, dibilang technical. Enggak, karena lu liat aja di sini gak ada fitur yang neko-neko amat. Jadi impression-nya ini benar-benar simple sih. Ukurannya ini regulernya 20 liter. Tapi kalau misalnya lu extend, layarnya tas Roll Coop, ini bisa mencapai 27 liter. Untuk aspek kedua, kita bakal ngomongin tentang fitur dan desainnya. Nah, di bagian depan ini ada front pocket yang bentuknya kotak. Ini biasanya digunain untuk nyimpan barang-barang seperti kunci mobil, kunci motor gitu. Tapi untuk gue pribadi, gue kadang merasakan kesulitan saat lu harus buka zippernya. Karena zippernya ini suka tersendat karena ada lip-nya di sini. Padahal lip-nya maksud dan tujuannya baik. Itu kalau misalnya ada hujan, jadi dia gak masuk ke dalam isi-isi front pocket ini. Karena zipper lining-nya ini dia gak waterproof. Nah, ngomongin tentang desain juga. Di sisi kiri dan kanan, buat lo yang suka bawa botol air sendiri. Apalagi kan kita harus mereduksi penggunaan botol plastik sekali pakai. Nah, lo bisa banget nih. Tinggal masukin, kalau lo minumnya banyak, buat dua. Nah, gue kasih contoh. Ini tumblernya ukurannya 500 mililiter. Ini bisa masuk, tapi memang agak kesulitan kalau misalnya lo isi barangnya di dalam tas ini banyak. Nah, ini bisa masuk lumayan, lumayan dalam. Nah, bisa masuk. Esensibilitas roll top kan itu ya lo bisa extend tingginya. Atau juga lebarnya juga lo bisa bikin lebih kelebar. Kalau lo bisa lihat sendiri, ini tingginya. Ya, kurang lebih cukup. Cukuplah kalau misalnya lo lagi kepikiran untuk ke kantor, terus bawa baju ganti untuk beberapa hari. Dan dengan laptop, itu kapasitasnya cukup. Tapi kalau secara desain, mereka decide instead menggunakan strap, mereka menggunakan button. Jadi kalau misalnya lo memasukin barang yang cukup besar atau bentuknya agak ganjil, lo bisa tinggal buttonnya ini, lo buka. Kalau udah, tinggal balikin lagi. Gitu. Itu kita ngomongnya itu fitur extend dari tas roll topnya itu sendiri. Dan yang kedua, kalau ngomongin desain, yang gue suka sih, di bawahnya gue ngerasa aman kalau misalnya gue bawa laptop di tas ini. Karena ada yang kita sebut namanya pulse bottom, di sini ada kayak semacam padding. Jadi kalau misalnya lo tarot atau lo lupa kalau misalnya lo bawa laptop, itu masih ada lapisannya yang ngebatesin antara laptop sama tanah. Jadi lebih aman sih. Untuk fitur dan desain pada bagian main compartment, menurut gue, lo bisa lihat sendiri, hampir gak ada semacam kayak organizer pocket ataupun intinya kantong-kantong yang bisa lo gunakan untuk diimpan barang-barang yang kecil. Jadi polos aja kayak lo bisa lihat. Jadi kayak kalau misalnya lo mau bawa barang kecil atau gak node-node kecil, jadi yaudah itu hanya akan langsung masuk plomb bersama dengan barang-barang besar dan punya kecenggungan bakal terhimpit. Dan untuk bagian laptop sleeves-nya yang menurut gue agak kurang aman, laptop sleeves-nya ini gak ada padding. Padding itu semacam kayak lantalan gitu. Jadi kalau misalnya lo bawa barang-bawaan yang cukup berat dan menekan, nah, lo punya resiko barang ini akan menekan laptop lo. Kita bisa lihat sendiri, ini laptop lo ya. Laptop-nya ini bisa masuk sampai sekitar 15 inch, cukup berdalam. Nah, ini yang gue tadi mention. Kalau misalnya lo sampai masukin ganda berat, itu bakal langsung menekan laptop lo. Karena lo bisa lihat sendiri, ini lapisannya atau lining si laptop sleeves-nya. Ini sangat tipis. Jadi itu bagian minus-nya sih. Selain dia gak punya organizer pocket atau kantong pada bagian main komponen. Gue coba masukin beberapa barang-bawaan gue dan lo bisa lihat sendiri betapa menekannya barang-bawaan gue ke laptop yang gue bawa. Jadi, kalau misalnya lo sampai harus bawa barang-bawaan yang cukup berat dan lo harus bawa laptop, nah, lo harus pertimbangkan hal ini dengan baik. Karena kalau gak, bisa-bisa laptop lo gak terlindungi dan cenderung bisa rusak atau gak setidaknya rotak. Untuk material dan konstruksi Namalai 322, materialnya ini terbuat dari Milon 600 yang di-claim water repellent. Kalau water repellent, lo tau efek daun talas kan, dimana air jatuh ke permukaan daun talas dan air yang membentuk kayak bulet-bulet titik-titik. Nah, itu yang akan terjadi dengan permukaannya si Namalai 322. Untuk bahan dari zipper-nya, menggunakan Quarkey-Key, ya cukup standar mungkin semua tas lo yang memakai saat ini kemungkinan zipper dengan merek YKK. Tapi paling minusnya, gue pengen ulangin lagi, ada lip-nya di sini, yang sih yang kadang kalau misalnya gue mau buka cepat, belum selesai, kan kadang selesai. Dan gue bakal mau bahas kalau misalnya tentang material, menurut gue penting banget. Gue sih nyebutnya ini sebagai lining. Lining itu kayak semacam lapisan ya, menengahi antara bagian dalam dan bagian luar. menurut gue sih kalau misalnya, kalau tas yang gue dibilang nyaman, dan akan terasa lebih aman, bagian dalamnya gue berekspektasi untuk jadi lebih tebal sih. Tapi mungkin untuk memberikan penilai yang fair juga, ya ini harganya di sekitaran Rp. 159.000 sampai Rp. 200.000. Jadi ya, ada harga, ada bahan juga. Tapi untuk harga sekian, dengan bahan semacam ini, menurut gue itu ya cukup oke. Dan aspek terakhir, untuk Sinamalai 322 itu aspek kenyamanan. Kenyamanan sih menurut gue cukup nyaman, karena di ini namanya bagian back panel, itu ada paddingnya, jadi badan lu atau punggung lu itu gak akan terbentur-bentur dengan barang bawaan. Dan yang kedua, shoulder strapnya ini, biasanya itu ransel atau tas, yang kisaran harganya Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000. Cenderung mungkin mereka untuk meng-cut cost, itu material si strapnya itu agak tipis. Nah, kalau si nama ini ya cukup tebal. Jadi, dibilang nyaman banget juga enggak, tapi dibilang gak nyaman juga enggak. Jadi ya, cukup oke, cukup nyaman. Dan yang terakhir ya ada meshnya, jadi kayak kalau kita lagi di naik kendaraan umum kan, kadang suka agak sumpek hawanya atau panas, ini ya jadinya enggak panas-panas amat. Oke, tas kedua, Theodor Houger Series. First impression gue, sebenarnya tas ini sih gak terlalu jauh beda sama Sinamalai 322, yaitu terlalu fashion juga enggak, terlalu technical juga enggak. Tapi gue ngerasain ada kayak, ini tas kayak asik nih kalau misalnya di bawah trengol. Kenapa? Karena ini di sini ada yang namanya slip-through slot. Lo bisa taruh tas ini, ditempelin dengan si handle copper yang lo bawa gitu. Jadi kan, ini feature yang dipikirin buat orang travel banget kan. Dan yang kedua, mungkin impression gue agak unik aja sih. Biasa front pocket kan, kalau lo liat si nama cuman ya, kota, that's it, dengan satu zipper. Nah, kalau si Theodor Houger Series ini, first impression gue unik, karena front pocket itu ada dua, dan ini kayak ya, ada yang horizontal, terus yang di sini ada yang vertikal gitu. Jadi first impression gue, ini lebih oke untuk casual, tapi bisa dibawa untuk sedikit traveling, dan yang unik aja sih, dengan tampilan front pocket semacam ini. Ukuran tas pada saat kondisi reguler, itu 20 liter, tapi kalau misalnya lo lagi bawa barang bawahan lebih, bisa sampai 27 liter. dia bisa menikih, tidak hanya menikih, tapi dia juga bisa seperti, tadi kalau nama, dia bisa teks, semakin kayak melebar, tapi menggunakan button. Nah, kalau si Theodor Houger Series ini, menggunakan velcro, jadi, kita tes langsung aja nih, masukin barang bawahan, dan salah satu tentunya, kita masukin laptop. Laptop gue yang tadi, sama, 13 inch, ini kapasitasnya bisa sampai, 15 inch, laptopnya. Let's say, kita masukin sampai full. Cukuplah, ini kalau misalnya lo mau traveling, misalnya, bawa laptop, nah terus barang bawahan sehari dua hari, apalagi cowok ya kan, nggak terlalu banyak, ini masih bisa. Untuk fitur dan desain dari Theodor Houger Series, again, ini ada vibe sedikit, travel vibe-nya, lo bisa pakai ini, untuk keseharian, atau nggak, travel sehari dua hari. Nah, tapi fitur pertama yang gue mau bahas, itu gue suka ada set pocket, jadi kalau lo lagi berpergian, atau nggak cuma ngantol, lo tetap bisa bawa tumbler, atau motor air lo, jadi lo nggak usah pakai motor plastik lagi. Dan di dua sisi, kalau misalnya lo minumnya banyak, lo bisa bawa dua tumbler, atau nggak lo mau taruh sesuatu lagi di bagian samping, yang biar lo bisa ambilnya gampang, jadi ada dua sisi, dan ya cukup dalam kok. Ini tumblernya 500 ml, walaupun terisi banyak, barang bawaannya ini bisa masuk, nggak terlalu susah memasukkan. Nah, untuk si fitur front pocket-nya, gue suka secara desain, walaupun sih sebenarnya, nggak terlalu banyak yang bisa masuk, pertama, karena juga kedaleman, yang nggak dalam-dalam amat, untuk bagian ini, yang kedua, juga karena udah ada banyak barang bawaan, tentunya ini kayak semakin sempit untuk masukin, jadi paling bisa masukin kartu-kartu aja gitu. dan enaknya kalau yang bagian ini, kalau misalnya kita lagi pakai ransel, itu kan ada di belakang, di punggung, kita mau ambil dengan cepat, nah dia ada yang fitur vertikal semacam ini, jadi akan lebih mudah untuk kayak ngambil, barang-barang yang lo perlu keluar masuk, lebih dari satu kali gitu. Dan yang terakhir, kalau misalnya lo bawa laptop, pastinya lo akan perhatian dengan, bagian yang false bottom, false bottom-nya ini sebenarnya ada padding-nya, nggak terlalu tipis, tapi kalau dibandingin sama si nama 322, fair to say, sedikit lebih tebal sih, jadi kalau misalnya lo bawa laptop, ini tetap aman, tapi nggak sekembal false bottom-nya milik si nama 322. Oke, kita ke bagian dalam dari aspek fitur dan desain dari si Hoga series, ini cara bukanya, sistem bukanya, seperti ini. Jadi kalau misalnya kan, barang bawa kita kan nggak semuanya berbentuk buku, atau dalam bentuk yang seragam ya, pasti kan kita akan bawa sesuatu yang bentuknya macam-macam, dan agak mungkin agak ganjil gitu. Jadi, enaknya sih, lo pakai semacam gini. Bukanya gampang gitu. Jadi ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya segitiga, lo tinggal bisa masukin dengan mudah, karena lo tinggal buka easy access. Kita bisa lihat di bagian dalamnya itu, banyak banget poketnya, yang bisa lo pergunakan untuk nyimpen barang-barang yang kecil, yang nggak mungkin lo meng-satuin dengan barang-barang kayak baju, atau barang-barang gede lainnya, yang bisa sebabin barang lo masuk atau tenggelam ke bagian paling dalam dari tas. Dan yang bagian oke-nya lagi, di bagian bibir sininya, dia dari velcro, jadi akan lebih-lebih menggigit saat kita kalau misalnya bawa barang-bawaan yang harus mengekstern tas, nah akan, tas ini akan lebih rapat dengan si bantuan si calcrow ini. Dan tentunya, kalau misalnya ada normalitas, kita ngomongin bagian laptop kompatmen, sama menurut gue minus poinnya, di bagian laptop sleeve-nya ini, gue sih feeling ada sedikit padding, tapi menurut gue masih belum terlalu aman, perlu dipertebel lagi, tapi kalau dibandingin sama si nama, jauh lebih tebel sih, kalau nama itu tipis banget laptop sleeve-nya itu, nggak ada padding sama sekali, kalau ini ada, ya tapi, masih bisa ditebelin lagi sih. Untuk material yang konstruksi dari Theodor Hoga Series ini, dia terbuat dari bahan polyester, yang diklaim juga water repellent, dan gue pribadi juga pakai salah satu produk Theodor, dan benar sih, untuk percikan air, ya masih cukup aman, jadi polyester-nya itu, cukup melindungi barang bawahan kita, tapi bedanya lagi dengan nilon, polyester kadang dipandang lebih jelek dibanding nilon, tapi kalau menurut gue, polyester itu punya kecenderungan, nanti kalau dipakai beberapa saat, itu dia nggak akan cepat belel, kan kalau misalnya punya tas, udah lama sering dipakai, sering ada peeling nama sebutannya, itu kayak jahitan keluar-keluar gitu, nah kalau si polyester, dia itu nggak akan cepat peeling, jahitannya keluar-keluar, dan yang kedua, kalau polyester itu, akan lebih cepat kering dibandingkan si nilon gitu, dan untuk material bagian dalamnya, menurut gue, lining-lining-nya ini cukup tebel, tapi kalau menurut gue sih, cukup aja menurut gue ini, normal, nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis, ya cukup lah untuk kayak kebutuhan, trekking yang dekat-dekat, atau nggak seharian ke kantor atau ke kampus gitu, dan yang kedua, untuk zipper, zipper standar, ini juga dari YKK, dan dari buckle, gue sih nilai dari, kayak berdasarkan gue pegang, tebel atau enggaknya, ini cukup oke sih, cukup tebel, ya untuk materi dan konstruksinya, lumayan oke, karena kalau misalnya lu lihat sendiri, gue nggak isi tas ini full, tas ini nggak terlalu laptop, dibandingkan kalau misalnya yang gue pake itu, si Theodore Stark, itu agak menurut gue, mungkin baterinya lebih tipis, sehingga dia kayak terkesan laptopnya, tapi kalau untuk si Fogel series ini, gue ngerasanya dia agak lebih tebel, mungkin karena hadal juga beda sini, di angka 300an, dan untuk yang terakhir, kenyamanan, gue bakal ngomongin dari, lagi dari back panelnya, back panelnya sih, ya standar banget sih, nggak ada yang terlalu special, memang ada paddingnya, tapi menurut gue ini, nggak terlalu tebel-tebel amat gitu, kadang kalau gue lagi pake, ya masih suka ada kayak, hentakan-hentakan dari barang yang gue bawa, dan bagian shoulder strapnya, menurut gue sih ini, terlalu kaku, jadi gue ngerasanya kayak, kurang nyaman di bahu gue, dan agak panas, karena dia nggak ada meshnya di sini, memang sih sebenarnya antar shoulder strap yang ada mesh, dan tidak ada itu, perbedaan kenyamanannya, nggak terlalu signifikan buat gue, karena juga gue nggak pernah pake, tas sampai seharian, 12 jam atau 10 jam, soal pake tas nggak juga, tapi ya menurut gue sih, kalau mau di improve dari produk ini, ya tambahin lah meshnya, dan ini mungkin pilih bahan, gimana caranya, biar shoulder strapnya nggak terlalu kaku gini, karena agak kurang nyaman, kalau buat gue pribadi. Tas ketiga, LBB Brakeway 27 Liter, LBB itu Light Behind Bars, brand dari Jakarta, impression pertamanya nih, technical banget, impression yang gue dapet itu, kenapa technical banget, dari buckle-nya nih, buckle-nya agak sedikit raksasa, dibandingin 2 tas roll top sebelumnya, impression gue juga terbentuk, karena dari pas megang, bahannya itu kayak kokoh banget, dan belakangnya juga nyaman banget, dan ini emang terasa, yang punya brand ini, bener-bener dikasihin semua produknya, buat orang yang suka cycling, khususnya cycling di kota-kota besar gitu, dan by the way, kenapa ini ada titik-titiknya, ini ada purpose-nya atau tujuannya, dia bakal menyala, di saat hari lagi gelap, jadi kalau misalnya naik sepeda, juga akan lebih, apa namanya, lebih terasa aman gitu, jadi lo gak perlu pakai, apa tuh rompi merah, buat kelihatan di kegelapan malam, tapi ya lo cukup dengan pakai tas ini, ini nyalan gitu. Oke, untuk ukurannya, ini 27 liter, tapi bisa di-extend sampai 32 liter. Kebetulan gue udah masukin beberapa gram, kayak jaket, kita cuma masukin laptop ya. Ini bisa masuk sampai laptop 15 liter, wah ini dalem banget, 32 liter sih, untuk keluhan sehari-hari ngantor, atau ngampus itu, menurut gue lebih dari cukup ya, jadi ini gak cuma sekedar untuk tas sehari-hari, tapi tas untuk traveling, mungkin traveling luar kota, tapi kalau ukuran negeri mungkin masih dalam kecilan, tapi ya oke lah, 32 liter seperti ini. Oke, untuk main komponennya, kita coba lihat bagian dalam, ini terbuat kayak dari semacam terpal, dan warna kuningnya ini, bukannya dibuat tanpa ada alesan, tapi kalau misalnya lu lagi merogos sesuatu malam-malam, pas gelap, atau penerangan kurang, jadi dia terang, jadi lu bisa ngeliat barang-barang lu gitu, dan di bagian side pocketnya, di sini, gak cuma banyak organizer pocketnya, tapi juga dibuat dari plastik, jadi kalau misalnya barang bawaan lu, ada yang basah, dan lu gak mau barang bawaan lainnya, jadi demek, atau jadi basah juga, lu bisa taruh di sini gitu, karena dia anti air dari plastik, dan dibuat transparan juga, jadi kadang-kadang lu mungkin, saking udah bawa barang bawaan yang terlalu banyak, kadang lu suka lupa, misalnya, eh gue taruh kartu bisnis gue ada di mana ya, karena lu gak pernah bisa ngeliat ke dalamnya, ini dibuat transparan gunanya, oh, jadi kalau lu lagi cari, tinggal lihat, ambil, liat, ambil gak perlu kayak ngeliat, ngeroboh-neroboh dulu, keluarin, salah, masukin, baru ketemu yang benar, terus, gue suka banget di sini, ini aman banget, gue ngerasanya, kalau misalnya lu masukin laptop, selain tadi gue bilang, laptop bisa sampai 15 inch, laptop sleeve-nya ini punya padding, padding-nya tebal loh, tebal banget, jadi kalau misalnya lu bawa barang bawaan, apalagi yang tadi gue bilang, ini cocok banget buat traveling, barang bawaan di atasnya berat, setidaknya masih ada padding, jadi layar laptop lu tuh gak, resiko, kena resiko, apa namanya, retak gitu, dan masih di bagian area main compartment, gue sukanya cara buka tas ini, gampang, buka, langsung terbelah seperti ini, nah, gampangnya kenapa, lu bayangin kalau misalnya, lu lagi ada barang yang perlu, lu ambil satu titik juga di bagian sini, sedangkan di atas sini, lagi banyak barang gitu, nah, kalau misalnya tas biasa, yang bagian zipper-nya ini gak bisa kebelah, pastinya kan lu kan keluarin, satu-satu dulu bagian atasnya, nah, terus baru ambil barang bawaan, yang ada di sebelah sini, nah, tapi kalau misalnya, lu bisa langsung buka, membelah kayak gini, ya lu tinggal ambil bagian sini, tahan yang bagian atas, keluarin gitu, terus yang gue suka lagi, setiap zipper lainnya, mungkin lu bisa lihat nanti, di shot yang lebih detail, ini, kedap air, jadi kalau misalnya, lu masukin barang, di sini, lu gak perlu takut, masuk air, karena pertama bahannya ini, water repellent anyway, yang kedua, zipper lainnya ini juga, dibuat kedap air gitu, jadi kayak kalau masukin HP, kalau cuma kayak kena krimis-krimis, musuhnya sih aman, untuk bagian front pocket, juga, gue suka front pocket-nya, karena, even di bagian front pocket-nya ini, gue ngerasa, masih kayak yang, sensasi terpal-nya itu masih sama, kayak atas gue megang bagian main compartment-nya, jadi, gue lumayan yakin, ini dari bahan, cukup tebal, dan ada kayak semacam terpal-nya, jadi, kalau untuk bawa barang-barang elektronik, dan lu takut, lagi ada nosi hujan kan sekarang, ini, lumayan aman, dan dia ada dua, dan di bagian zipper, gue juga suka, karena dia ada pull-temp, jadi kalau misalnya, lu lagi kayak butuh buru-buru, untuk menarik resleting, lu tinggal menarik bagian ini ya, gitu, gak perlu sampai megang resleting-nya, jadi lebih cepat, lebih praktis, dan yang terakhir sih, menurut gue ini, sedikit minus point-nya, gue tau ini, udah bagus, bagian bawah ini, water repellent, tapi sayangnya, menurut gue sih, perlu ada padding yang lebih tebel, jadi kalau misalnya, gue bawa, lentok, atau barang apapun, yang dipecah gula, gue ngerasa, lebih aman aja sih, dari materialnya, ini terbuat dari, poly outer 900D, yang diklaim durable, dan tahan air, nah, kalau menurut gue sih, untuk bagian tahan air, ya gue percaya, karena gue pegang sendiri, ini bahannya, benar-benar tebal, dan kalau misalnya, lu cubit-cubit, ini terasa banget, kayak ada dua lapisan, gitu, pertama lapisan bagian depan, dan di bagian dalamnya itu sih, terpal airnya ini, bahan seperti terpal airnya ini, nah, kalau menurut gue sih, sebenarnya ini, ada sisi positifnya ya, karena dia dari terpal air, sudah dijamin, pasti dia anti air, tapi yang kedua, menurut gue ini, jadinya akan susah kering, kalau misalnya, lu masukin barang-barang, yang agak demuk, atau basah gitu, dan barang-barang si basahnya itu sendiri, akan semakin, lama keringnya gitu, karena ini dari terpal, satu fitur yang tertinggal, tas LBB ini, punya compression strap, dimana itu sebagai pengganti kancing, atau velcro, yang dimiliki si nama, sama si Theodore Hoga, jadi, kalau misalnya, lu lagi bawa barang-bawaan, yang kapasitasnya berlebih, tapi lu tasnya mau tetap compact, dan terstructure, lalu tinggal, sakutin aja nih, compression strapnya, bisa dipanjang, pendekin, cukup, lumayan, fleksibel, LBB Brakeway, juga punya, slot, dimana lu bisa taruh, handle, copper lu, ini, lu bisa lihat, jadi, ini kalau misalnya, untuk traveling, juga bisa gitu, ngomongin tentang kenyamanan, kita mulai dengan si, back panel, back panelnya, gue ngerasa, diantara tiga tas ini, ini yang paling nyaman, karena, hentakan, hentakan yang, dari barang-bawaan gue itu, sangat minim banget, dan ini empuk, dan gue ngerasa, kalau pas, pakai, tas ini juga, lebih terasa, kayak di peluk, dan yang kedua, untuk shoulder strap, shoulder strap sih, sebenarnya standar aja, gak ada yang spesial, tapi, di area shoulder strapnya, lu akan membawanya, lebih nyaman, karena dia ada, semacam, kayak, buckle, disini, jadi layaknya, kalau lu tahu, tas tracking, nah, si, tas LBB ini, dia menyediakan, feature itu juga, jadi, untuk kenyamanan sih, yang cukup oke, dan yang paling oke nya lagi, itu yang back panel, yang paling empuk, diantara, ketiga tas Rok Tok ini, nah, untuk, kesimpulan, namanya 322, menurut gue, kalau lu lagi perlu, tas yang, cuma sekedar untuk, ngampus, atau gak cuman ngantor, dan lu gak peduli, dengan, detail-detail, semacam kayak, ada pocket di bagian, dalam tas, ya itu, boleh jadi pilihan, tapi menurut gue, yang perlu lu consider, yaitu, di bagian Rok Tok Sleeve nya, itu gak ada padding, alias gak ada bantalan, jadi kayak barang lu, pasti akan menekan, atau, kalau menurut lu itu, tetap saksa aja, atau aman-aman aja, silahkan pilih ini, tapi kalau gue pribadi, gue gak takut, atau gue retak, karena ke, tekan dengan barang bawahan, gue yang kadang, lumayan berat, nah, untuk yang Theodore Holga Series, menurut gue, ini cukup oke, dia punya fitur pocketnya, dua, tapi menurut gue, selain fitur, yang cukup merepresent traveling banget, dan harganya cuman 300an, dia juga punya, menurut gue kekurangan, yaitu, ketebalan dari materinya, itu juga kurang, dan, terutama ketebalan dari bagian Rok Tok Sleeve nya, itu masih tetap tipis, jadi, kalau gue, yang cukup concern, dengan keselamatan laptop gue, itu, gue masih agak puas-puas, untuk kayak bawa, barang bawahan sebanyak mungkin, dan masukin laptop, nah, yang terakhir, LDB Eclipse 27L, menurut gue, kalau misalnya, lu seorang, pesepeda, apalagi bersepeda, di kota-kota urban ke Jakarta, dan kota besar, dan lainnya, ini bisa jadi pilihan sih, karena, ini bakal menyala, sangat gelap, jadi, itu mengharus juga, ke keselamatan lu, kalau cycling malam-malam, yang bikin, gue lumayan suka, dengan tas yang ini, itu, bahannya sih, bahannya itu, kalau dibilang, water repellent, gue percaya, karena bagian depannya tebal, dan di dalamnya itu, terpal, kayak semacam terpal air, gitu, dan untuk kayak, kenyamanan juga oke, menurut gue, ini back panel, dengan padding yang paling nyaman, sehingga, kalau gue pakai, di antara tiga ini, gue ngerasa, paling nyaman si LBB ini, tapi mungkin, minusnya, buat, tranquilers yang, budgetnya lebih ke entry level, mungkin, agak, agak terasa berat, karena ini, hampir, 900 ribuan, lebih, mungkin, condong ke satu juta, karena ini special edition juga, gitu, tapi, menurut lu mana, mana di antara tiga ini, yang, lu banget, karena menurut gue sih, gak ada tas yang paling sempurna, yang ada, tas yang paling sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya budget lu, nah, oke, secukup sekian, untuk produk battle kali ini, kalau lu misalnya, mau baca versi tertulis, dari produk battle kali ini, lu bisa klik link description, dan tentunya, jangan lupa, untuk support kita terus, di like, subscribe, dan comment, di via official, see you!